selamat menikmati selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya kembali lagi nih kita ke IGM TV official podcast dan spesial untuk hari ini teman-teman jadi beberapa hari ini tuh kan kota Palembang tuh lagi dingin banget rasanya ya hujan terus menerus nah pas banget nih, ini ada yang ngangetin disini tapi bukan orangnya yang ngangetin ya, sekali lagi ya jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget karena selain beliau ini adalah merupakan salah satu alumni universitas IGM yang terbaik ya wah yang terbaik dan juga beliau ini banyak banget ya dengan segudang pekerjaan, segudang kebisaan dan muncul satu hal baru yang baru-baru ini beliau kerjakan nih teman-teman ya nah kita sapa dulu, halo halo ya langsung ya ya ini perkenalkan teman-teman ada Agung Bahari ini adalah senior saya ya senior saya di universitas IGM tentunya teman-teman dan saya panggilnya biasanya kakak ya si kakak oke, jadi Kak Agung ini teman-teman adalah salah satu alumni universitas IGM dari jurusan perencanaan wilayah dan kota tahun berapa? tahun 2009 2009, oke dihitung-hitung oke, tahu ya umurnya jangan disebut ya oke, dan baru-baru ini nih Kak Agung sendiri baru merintis salah satu usaha dari beribu-ribu kebisaannya tadi ya usaha Soto betul sekali, mana Sotonya? mana ini, mana ini? gak kebawa ini gak kebawa ya nanti langsung aja nanti ke warung kita ke warung ya, nanti kita akan bahas lagi ya dimana sih Sotonya berada gitu kan tapi nih ya yang menarik dari seorang Agung Bahari ini teman-teman selain merupakan alumni PWK dari universitas IGM terus juga ternyata saya mau tanya lagi nih apalagi profesi Anda sekarang Bapak? kalau profesi sih sebenarnya banyak ya oh oke, banyak ya jadi saya ini adalah alumni PWK oke angkatan 2009 angkatan kedua lulusan pertama angkatan kedua lulusan pertama tuh catet ya berarti ini tahu sendiri kan berarti sejak IGM ini naro batu pertama udah ada iya, apalagi kampus ini ya iya, apalagi kampus ini ya oke, terus gimana nih? kemudian saat ini saya dipercaya sebagai tenaga ahli di Kementerian Dalam Negeri ya oh oke ya, khususnya untuk di Provinsi Sumatera Selatan untuk pendampingan program namanya NAHP NAHP? apa itu? NAHP itu adalah program untuk perumahan ya untuk perencaraan perumahan yang mana program ini itu didanai oleh Workbank oh oke ya, jadi ada beberapa alumni juga yang ikut jadi safety oke ada kurang lebih sekitar 8 alumni ya alumni yang kita pakai untuk di program NAHP sendiri kemudian saya juga mendirikan suatu perusahaan oke udah punya perusahaan sendiri loh apa namanya? untuk bergerak di bidang konsultan oh lagi-lagi di konsultan ya oke konsultannya perencanaan wilayah dan kota tuh, benar jadi nama perusahaan kita itu adalah Habitat Multispasial yang mana perusahaan kita ini sendiri bergerak di bidang penataan ruang dan pembuatan pemetaan oke dan itu tadi salah satu beberapa usaha dari Kak Agung ya dan satu lagi ada Interior Design apa lagi? Interior Design Interior Design Interior Design ya jadi kalau misalnya teman-teman yang butuh interior rumahnya atau kantornya ya boleh hubungin Kak Agung nanti kontak pesannya kita taruh di bawah ini ya oke nih nah untuk dunia usaha nih ya kan usahanya banyak banget kalau dulu pernah gak sih kepikiran pas masih jadi mahasiswa aduh aku nanti mau jadi pengusaha nih atau baru kepikiran setelah lulus itu kapan nih? jadi kepikiran mau usaha ini, mau jadi ini itu mulai sejak kapan sih? boleh ceritain gak? jadi kebetulan sih waktu jaman-jamannya kuliah sih saya juga di IGM oh gitu iya, kebetulannya di IGM di IGM jadi karyawan? iya, jadi karyawan terus tiba-tiba bosnya jadi pegawai terus-terus? jadi setelah dari, untuk dunia usaha ini sendiri saya mulai setelah lulus kuliah ya oh oke karena kemarin pas jaman-jamannya kuliah itu saya masih mengumpulkan strategi-strategi lah ya jalannya belajar dulu bagaimana cara mengelola perusahaan melajari perusahaan seperti apa jadi banyak hal yang saya dapatkan dari IGM ini sendiri oke itu lancar saya juga kerja di IGM kemarin sebelum saya lulus jadi banyak hal jadi mulai administrasi saya juga belajar karena saya di front office oke oke kemudian bagaimana memanajemen suatu orang ya ya kemudian berbicara dengan orang lain karena saya lebih ke front office belajar public speaking juga ya jadi menghadapi orang kemudian di dunia kerja juga saya juga menemui dengan masyarakat oke ya karena saya juga kemarin sebelum di Kemendagri ini saya sebagai koordinator kota untuk program namanya NUSP oke NUSP upgrading shelter project oke kalau itu kemarin didanai oleh Asia Development Bank jadi memang saya banyak juga menemui masyarakat kemudian ngobrol-ngobrol menjaring bagaimana sih kita menghadapi masyarakat yang pola pikirnya kan beda-beda nih ya betul nah semakin banyak orang-orang yang pola pikir yang berbeda ya kita banyak dapat masukan kemudian kita dapat ilmu cara menghadapi orang yang seperti ini adalah seperti ini oke nah itu kita tuangkan dalam dunia bisnis oke itu tuh ya itu cikal bakal seorang Agung Bahari menjadi seseorang yang seperti sekarang gitu teman-teman ya dan untuk salah satu usahanya yang baru-baru ini booming ya karena booming banget nih teman-teman kalau lihat instagramnya apa shop Jakarta Om Ndut Om Ndut ya kenapa Om Ndut biar ini ya biar kayak ciri 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 khas gitu ya oke dan kenapa sih milih usaha kuliner ini soto gitu shop ya kenapa gak yang lain cafe coffee shop misalnya jadi untuk usaha ini sendiri sih awalnya memang dari zaman nenek itu ya usaha kuliner ya tapi khusus untuk makanan berat oh gitu jadi dulu gak kenyang ya kalau cuman saya jadi berat kayak gini ya karena sering makan makanan berat iya 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 oke terus jadi dari hobi makan shop ada beberapa shop di Palembang di Jakarta coba enak apalagi shop Jakarta ya makannya susu iya kemudian saya bereksperimen bersama saudara perempuan saya memang hobinya masak oh kenapa gak kita bikin aja usaha ini gitu iya bener oke akhirnya di tahun 2000 dari 2021 ini di bulan Februari tanggal 21 Februari kemarin kita launching oke iya tempatnya dimana nih shop Jakarta Om Ndut ini kita di Jalan Basuki Rahmat nomor 17 ya oke jangan lupa ya deket sini cicipin ya sekalian ini ya ada ini ya ada biayanya ya untuk iklan oke nah untuk tantangan nih ya karena kan kalau memulai sesuatu usaha ataupun juga pekerjaan lah ya dan dari banyak pekerjaan yang Kak Agung sendiri sekarang sedang jalankan tantangan yang paling besar itu apa sih sebenarnya sih tantangan yang paling besar itu adalah keberanian ya oke jadi dalam prinsip hidup saya itu dalam melakukan dunia bisnis itu ada dua kemungkinan berhasil dan gagal jadi dua kemungkinan itu yang jadi patokan saya jadi mengambil suatu usaha itu harus ada keberanian jadi jangan takut-takut misalnya nih kalau kita tidak mencoba ya tidak berani mengalami putusan udah pasti itu kita adalah gagal oke pokoknya apa aja deh dulu yang penting jadi dulu gitu ya karena kalau kita enggak coba tadi otomatis gagal betul enggak ada pilihan lain gagal tapi kalau untuk kita berani ya gagal atau tidak ya tergantung dari kita ya yang penting itu udah mulai dulu tapi kalau dilihat nih dari semua usahanya kayaknya enggak ada yang gagal enggak juga enggak juga oh berarti yang pahit-pahitnya ada nih teman-teman ya aduh ya ampun jadi kalau untuk apa sih namanya itu tadi tantangannya ya nah kendala yang paling besar nih sejauh ini kalau kendala yang paling besar sih dari segi apa sih apalagi kalau menghadapi masyarakat ya jadi ketika kita mengambil kebijakan atau keputusan ya oke itu yang berimbas kepada masyarakat banyak itu ya ada yang pro dan ada yang kontra oke benar ya karena kan kalau mau memulai perencanaan di kawasan baru artinya kita memang harus kayak bisa harus gimana sih caranya nih komunikasi sama masyarakatnya biar jadi gimana sih itu agak deg-degan juga ya ya bener jadi apalagi khususnya kita kan di daerah Falemang ya karena kami biasa konsentrasi menata kawasan kumuh oke di kawasan kumuh itu rata-rata masyarakat adalah menengah ke bawah ya dengan tingkat pendidikan ada yang tamat SD ya jadi jadi cara mereka juga betul cara kita menghadapi cara menghadapi komunikasinya pun berbeda ya jadi dari IGN kemarin saya dapat ilmu nih oh menghadapi orang seperti ini seperti ini karena kan banyak yang dihadapi nih yang mahasiswa ya betul sekarang bagaimana kita tinggal mengatasinya aja kalau masyarakat sih yang penting pendekatan kita oke yang penting pendekatan ya tapi sejauhnya gak ada yang kayak duh ini banget gitu kan alhamdulillah gak ada gak ada ya jangan ya susah ya duh dekat-dekat gitu kan paling sekarang yang lagi bumi-bumi nya kan sekarang lagi bahas Pulau Kemaro nih oh iya Pulau Kemaro nih ini salah satu ini juga nih tur terlibat tur terlibat juga ya sebagai apa disana nih kalau di Pulau Kemaro itu kami lebih ke persiapan lahan ya oke jadi pengukuran bagaimana sih kalau seandainya terjadi pembangunan supaya tidak jadi banjir oh iya 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 oke jadi memang lagi mau ditata ulang gitu disana kan biar lebih bagus biar lebih nyaman nanti teman-teman main ke Pulau Kemaro karena kalian ini kan kita gak punya objek wisata ya iya aduh kayaknya ini salah satu cara juga ya mungkin salah satu kesempatan untuk Palembang punya orang-orang seperti Kak Agung ini untuk biar lebih berbenah lebih bagus lagi nah dari segala macam kesibukan yang Kak Agung punya nih dari jadi konsultan perencanaan desain interior juga terus juga bisnis kuliner juga gitu kan gimana sih cara ngaturnya ini dibelah-belah gitu badannya terus udah ada apa ada istri juga gitu kan udah berumah tangga juga gimana cara ngaturnya nih jadi memang sih kalau untuk mengatur waktu jalur jadwal istirahat saya cuma 5 jam loh oke jadi jam 12 itu baru saya tidur oke dari semua kesibukan baru selesai itu sampai jam jam 4.30 sudah bangun udah bangun pagi-pagi udah bangun jadi buat anak-anak muda banyak-banyak yakin kerja jangan banyak-banyak jangan banyak jangan banyak kalau mager nanti udah menyesal gitu kan nah sekarang kan lagi pandemi nih lagi pandemi covid-19 nah ngaruh gak sih di sektor bisnis ataupun juga sektor usaha yang karena berani loh maksudnya di saat orang-orang tuh pada gulung tikar gitu kan ini Kak Agung membuka usaha baru dan lumayan berhasil gitu kalau menurut saya karena rame banget setiap saya lewat situ ya itu parkirannya berjejer banyak banget nah itu gimana tuh maksudnya siasatnya biar bisa bertahan di pandemi seperti sekarang justru karena pandemi ini makanya saya buka usaha kuliner oh kenapa jadi kan awalnya saya bergerak di dalam jasa konsultan jadi kegiatan jasa konsultan ini selama pandemi itu ada pemotongan anggaran ya karena lebih banyak anggaran dari APBD maupun APBN itu lebih ke sektor kesehatan untuk mengatasi pandemi nah dalam rangka mengatasi pandemi jadi pekerjaannya berkurang nih makanya saya berpikir saya berpikir apa ya usaha yang kira-kira tidak terlalu berpengaruh dengan pandemi tapi terus berjalan dan saya berpikir ya orang Palembang ini hobinya makan tiap hari lapar tiap hari makan jadi orang-orang Palembang ini ya bukan ini ya kebanyakan ya kebanyakan orang Palembang ini kan orangnya males-males masak ya lalu saya jadi tersinggung teman-teman saya jadi tersinggung jadi rata-rata orang lebih suka beli makanya saya berpikir yang terus dipakai saya dulu pernah juga kerja di bidang retail di bidang retail itu kan kalau hari raya orang baru beli makanya yang hari raya sekarang kan gak pulang kampung makanya saya berpikir apa ya kira-kira makanya saya pilih kuliner karena orang selalu makan gak mungkin orang gak makan kalau baju pakaian orang bisa nanti aja lebih penting makan dulu betul nanti beli bajunya nanti satu tahun yang penting perut kenyang pokoknya yang penting makan terus kan benar-benar itu dia tadi dan tentunya membuka lapangan pekerjaan untuk orang gitu ya wah ini niat yang mulia dan ternyata juga di apa namanya dijawab dengan apa namanya bisnis yang sukses juga rame loh tokonya nih dan ini nih sebelum kita jeda dulu ya teman-teman kita tanya dulu nih sebagai seorang yang banyak banget pekerjaannya kira-kira mana sih yang menjanjikan jadi seorang pebisnis kuliner atau bisnis konsultan duitnya banyak yang mana apa nanti kita bakal jawab nanti ya setelah kita jeda dulu nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Agung Bahari salah satu alumni dari PWK Universitas Indogobal Mandiri di podcast IGM TV Oficial Universitas Indogobal Mandiri terus menjelma menjadi kampus terbaik di Sumatera Selatan tetap berpegang teguh dengan moto your success is our commitment berhasil meraih predikat baik sekali dari badan akreditasi nasional dengan dukungan semangat dan kerjasama antara pemerintah baik pemerintah daerah maupun nasional kampus teknologi yang didirikan oleh Marzuki Ali sebagai founder Yayasan ini telah menjadi lembaga pendidikan dengan lompatan yang sangat jauh bahkan hingga kemancaan negara Marsuki Ali terus memberikan semangat kepada siapapun jika semua bermula dari mimpi meski dirinya bukan berasal dari keluarga berada namun Ketua DPR RI periode 2009-2014 ini optimis jika keyakinan dan niat kuat bisa menjadi kenyataan yang diimpikan bagi semua orang buah pikiran dan bimbingan dari sang pembina Yayasan UIGM Asmawati dalam memberikan dukungan atas kepemimpinan rektor dosen dan karyawan merupakan hasil kolaborasi yang sempurna menciptakan inovasi baru sistem perkuliahan perjuangan mantang anggota DPD RI selama beberapa periode ini pun berbuah manis torehan berbagai prestasi berhasil diraih baik itu dari mahasiswa maupun dosen dalam pelaksanaan pengajaran penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat memiliki konsep pendidikan berbasis teknologi Universitas Indoglobal Mandiri telah memiliki 5 fakultas dengan 15 program studi yakni Fakultas Ilmu Komputer Fakultas Teknik Fakultas Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Fakultas Pemerintahan dan Budaya atmosfer perkuliahan dan fasilitas yang memadaipun selalu disokong penuh dari Ketua Yayasan Indoglobal Mandiri M. Fadil Ali berkat tangan dinginnya menahkodai Yayasan membuat Universitas Indoglobal Mandiri menjadi kampus yang layak diperhitungkan Mari kita persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menyongsong hari esok yang baru fokus menjadi yang produktif dan inovatif Perjuangan memang tidak semudah membalik belapak tangan Tapi ingatlah sebuah perjalanan dengan langkah besar dimulai dari langkah-langkah kecil selamat menikmati selamat menikmati Oke kita balik lagi di IGM TV Official Podcast dan kita hari ini lagi-lagi ya lagi-lagi terus eh jangan lupa ya by the way di like comment and subscribe ya channel ini di IGM TV Official karena nanti bakal banyak banget narasumber-narasumber yang seru dan obrolan-obrolan yang banyak banget pengetahuan dan memberikan hal-hal yang positif untuk teman-teman semua nah kita balik lagi ngobrol bareng sama Kak Agung Bahari salah satu alumni dari Universitas IGM Prodi PWK perencanaan wilayah kota dan tadi kita tanya nih ya mana yang lebih menjanjikan dan mana yang lebih banyak duitnya karena kan kalau kita ngomongin duit nih ya kayak cuan-cuan cuan-cuan gitu kan nah mana nih yang lebih menghasilkan dari bisnis kuliner atau dari konsultan perencanaan karena kalau dari konsultan perencanaan memang sih waktu yang terpakai cukup banyak tapi duitnya saya yakin lebih banyak deh oke boleh dijawab nih oke kalau untuk bisnis dari antara konsultan dengan kuliner oke ya kuliner oke karena sejak awal dari 2015 2015 ya saya mendirikan konsultan itu banyak kegiatan ya karena proyeknya oke iyalah didanain sama iya rugi gak masuk PWK loh iya rugi gak masuk PWK ini didanain sama World Bank tadi ya salah satu proyeknya wuff cuan ya banyak banget World Bank Islamic Development Bank itu dari luar semua loh berarti ini kan Canya udah internasional lah ya iya karirnya udah internasional nih Kak Agung apalagi kalau tadi NGO ya NGO dari luar itu itu standarisasi gaji kita itu dolar jadi standar standar WMR lah ya WMRnya negara luar negara luar berarti rugi gak masuk PWK masuk PWK karena yaudah kita bahas yang tadi dulu yang tadi dulu nih jadi kalau usaha yang lebih tadi dari yang saya sampai ngerti tadi adalah usaha konsultan oke jadi lebih ya lebih menjanjikan lebih menjanjikan ya sebelum pandemi oke itu lagi-lagi ya nanda kutip sebelum pandemi tapi kalau usaha kuliner lebih ke daily pemasukan ya maksudnya kayak kalau kuliner ini kan kita cinta kuliner ya jadi apa salahnya daripada kita makan terus keluar duit terus lebih enak kita bisa demakan uang masuk oke jadi dari modal konsultan dijadikan bisnis kuliner itu dia itu dia strateginya harus teman-teman ikuti ya selanjutnya nih ya menurut Kak Agung nih sebagai salah satu alumni dari perencanaan wilayah kota atau PWK di Indonesia ini khususnya banyak gak sih konsultan-konsultan yang memang ada gitu dan menurut Kak Agung itu udah cukup baik belum sih konsultan perencanaan atau konsultan dari lulusan PWK ya di Indonesia ini gimana? kalau untuk lulusan PWK ini sendiri sebenarnya sangat kurang dalam arti pekerjaan banyak oke tapi alumni-nya sedikit loh tuh karena di Sumatera di Palemang sendiri cuma universitas IGM yang punya ya iya untuk jurusan PWK ini juga dari dunia konsultan kebetulan saya kan sekretaris Pekindo ya Persatuan Konsultan Indonesia Sumatera Selatan oke untuk wakil sekretaris jendera kemudian saya juga sebagai ketua Pertakindo Persatuan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia untuk Sumatera Selatan jadi kebijakan dari asosiasi ini bahwa setiap konsultan itu bisa mengerjakan tiga proyek di waktu yang bersama kenapa bisa seperti itu tadi karena kekurangan tenaga ahli proyek banyak tenaga ahlinya sedikit oke makanya Kak Agung mendirikan usaha dan mengajak alumni-alumni ataupun juga mahasiswa dari PWK untuk bergabung dan menjadi konsultan perencanaan jadi untuk alumni PWK khususnya dari Universitas IGM yang butuh pekerjaan bukan hanya alumni bukan hanya alumni tapi gimana 5 siswa yang sedang berjalan semester 5 ini sudah kita rekrut berarti belum lulus kuliah pun udah punya loka ibaratnya ya wah keren banget nih jurusan PWK seperti alumni di bawah saya dulu saya ajak dari jaman semester 5 sampai akhir dia bayar kuliah sendiri beli kendaraan sendiri keren banget sudah bisa menghidupi diri sendiri lah ya berarti emang ini ya apa sih namanya PWK ini jurusan yang tadinya tuh saya banyak banget ya ditanyain sama orang tua orang tua dari mahasiswa gitu kan kayaknya ini kalau misalnya jurusan PWK ini jadi apa nantinya gitu kan terus pekerjaannya apa gitu nah ini sudah terjawab gitu kan ternyata dari sebelum lulus kuliah pun sudah bisa masuk dunia kerja punya uang sendiri gitu kan nah ada gak sih kira-kira nih yang sekarang nih ya karena saya tadi sempat ngobrol-ngobrol teman-teman sama Kak Agung ternyata banyak mahasiswa yang sudah digandeng untuk kerja untuk ikut proyek nah ada gak sih yang sekarang nih yang sekarang lagi berjalan yang salah satu mahasiswa yang Kak Agung ajak kalau untuk sekarang ini bukan hanya salah satu ya salah 10 oh salah 10 oke banyak berarti jadi yang semester 5 kebetulan ada yang ikut proyek kita juga ya oke yang yang semester 5 sama yang semester 7 ya oh semester 7 sekarang yang udah mau nyusun ke skripsi ya itu udah ikut dengan kita dari semester 5 jadi anak-anak semester 5 itu mereka kan biasain kerja praktek nih kerja praktek itu kami ada grup alumni oke jadi siapa yang alumni terakhir nanti menyampaikan kepada mahasiswa kemudian saya juga komunikasi dengan Kak Prodinya ya oke Prodinya untuk ada gak nih mahasiswa yang mau kerja praktek karena kan ada beberapa proyek bukan di proyek saya aja tapi di asosiasikan itu kan sangat butuh PWK jadi kita rekrut oh karena saat itu semua angkatan loh jadi jadi gak bingung ini ya gak bingung milih tempat untuk KP gitu kan kalau untuk KP banyak sekali ya apalagi kalau ini biasanya kerja praktek kan daripada di instansi atau ini kan paling ya kerjanya lebih ke administratif kalau kita lebih ke prakteknya jadi jasa di konsultannya lebih ke praktek mereka juga bisa belajar secara langsung dan mereka bisa menghasilkan uang untuk mereka sendiri seperti itu oke nah kalau untuk potensi dari mahasiswa Universitas Indogobal Mandiri dan khususnya Prodi PWK gitu kan kira-kira itu seperti apa sih karena udah banyak banget yang diajak gitu kan berarti memang dari segi kualitas itu udah bagus dong apakah ada standar-standar untuk ikut proyek ke Agung ataupun juga memang ada penilaian tersendiri gitu jadi dalam dunia konsultan ini ada namanya sertifikasi ya sertifikasi itu dikeluarkan oleh asosiasi seperti yang saya bilang tadi asosiasi yang saya pegang sekarang adalah Pertak Indo Satuan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia itu mengeluarkan namanya sertifikasi dan diverifikasi oleh LPJK oke lembaga penyediaan jasa konstruksi itu untuk sertifikasi perorangan ya yang dimiliki perorangan perorangan jadi itu ada tingkatannya ada tingkatan muda kemudian media dan utama kalau dia sudah masuk ke tingkatan muda sudah memiliki jasa sertifikasi itu bisa menjadi konsultan individual oke individual konsultan banyak ada alumni kita sekarang ini yang kerja di Balai Prasara Permukiman Wilayah Sumatera Selatan di DPW itu ada sekitar kurang lebih 5 orang oke alumni PWK itu yang baru satu tahun tamat ya kemarin ikut saya ikut saya kerja saya kenalkan dengan orang-orang Balai atau orang-orang komenten PU direkrut jadi alumni kita banyak sekali oke berarti lapangan kerjanya itu gak terbatas ya gak terbatas harus jadi seorang konsultan gitu kan ternyata jadi pegawai negeri juga bisa bisa bekerja di sektor BUMN juga bisa gitu kan wah keren banget nih PWK nih ya teman-teman alumni kita ini udah 2 tahun penerimaan PNS kemarin lulus lulus semua alumni PWK berarti itu membuktikan ya kalau misalnya lembaga swasta maksudnya universitas IGM sebagai universitas swasta di kota Palembang itu berpotensi ya ternyata berarti gak harus gak melulu ya harus kuliah di negeri di swasta juga bagus teman-teman bisa jadi PNS bisa jadi konsultan perencanaan bisa jadi BUMN tuh semuanya lengkap pokoknya ya dan langsung kunjungin website kita oke ini kita sekecil-kecil flashback nih ya kita dari tadi udah ngobrolin banyak banget hal-hal tentang cerita kulinernya Kak Agung lah terus juga tentang kesibukannya sebagai konsultan perencanaan nah kalau diinget-inget nih masih inget gak dulu masuk kuliah jurus tahun berapa kuliah kemarin saya masuk tahun 2009 2009 di jurusan PWK berdirinya 2008 2008 Universitas IGM berdiri langsung Kak Agung masuk ke sini gitu ya nah ada gak sih kenangan yang lucu gitu karena kalau dulu kan angkatannya berapa orang sih dulu kalau dulu sih 4.000 ya 4.000 ditengah kenalnya 3 jadi 4 jadi kita dulu karena IGM baru merintis untuk jurusan PWK mungkin karena orang belum banyak tahu ya benar jadi waktu awal mendaftar dulu itu di front office saya langsung ketemu dengan Ibu Sartika dulu sama dulu dekannya adalah Ibu Titis Pratani jadi saya kemarin dijelaskan oleh beliau apa itu PWK saya juga kan belum tahu apa di PWK sebagai seorang yang baru lulus SMA gitu kan benar karena belum ada di Sumatera Selatan ini belum ada baru di Universitas IGM baru dengar waktu udah daftar tanya-tanya menarik juga jadi dalam PWK itu sendiri kita belajar menata kota suka main game pump file seperti itu menata kota seperti itu jadi kalau kenangan sih banyak dulu apalagi kami dulu cuma berkuliah orang 4 jadi kami kuliahnya duduk kayak gini nih dosennya disini kayak les kemudian kami juga sering waktu itu ke Pulau Kemaro oh pokoknya sudah di lapangan jadi kuliahnya di lapangan langsung belajar sejarah di lapangan sekarang juga masih seperti itu jadi kenangannya banyak sekali apalagi dengan alumni dan dosen-dosennya oke dosen-dosennya yang sekarang malah jadi partner gitu kan wah seru ya nah kalau dosen favorit yang dulu tuh benar-benar jadi panutan gitu siapa sih? kalau dulu sih banyak ya semua dosen di IGM itu jadi panutan semua karena dosennya keren-keren nih mudah-mudah mudah-mudah bisa jadi teman ya bisa jadi teman bisa jadi siapa tau ya siapa tau ya ketemu jodoh disini oke jadi dosen favoritnya siapa sih? kalau favoritnya semuanya favorit ya gak boleh kayak gitu harus pilih salah satu Pak Anta ya Pak Anta Sestika sekarang jadi jadi ini ya jadi partner ya sekarang jadi partner di bidang konsultan kemudian karena saya kesih angkatannya 2009 jadi sekarang dosennya baru-baru sekarang juga gak kalah gokil loh cuman juga saya kenal Pak Hendri kemudian ada Bu Hala ya Pak Zainal Pak Zainal itu angkatan pertama angkatan pertama Pak Zainal tuh bisa jadi dosen sekarang wah keren-keren ya nah kalau ngeliat sekarang nih ya perbedaan Universitas Indo Global Mandiri dari yang dari 2009 waktu pas Kak Agung masuk sampai sekarang di tahun 2021 apa sih perbedaannya sekarang ataupun apa gitu yang lebih berbeda gitu kalau sekarang sih saya lihat perkembangannya sangat pesat ya Pak ya khususnya kalau zaman kami dulu itu belajar pengindahan jauh itu menggunakan foto udara atau Google Earth ya nah sekarang kan IGM itu punya namanya drone ya ya udah ada drone jadi itu bisa dimanfaatkan karena kecanggihan teknologi sekarang itu digunakan ya untuk perencanaan wilayah kota khususnya jadi perkembangannya sih sangat pesat sekali alat-alatnya sudah lumayan sekarang sudah komplit ya ada hand GPS-nya kemudian alat ukurnya nah kalau di zaman-zaman kami dulu karena baru merintis itu kadang kami belajarnya misalnya alatnya penyedosen ada alat baru oh ada alat baru dipakai dipinjemin oke berarti memang sekarang secara fasilitas untuk prodinya sudah mendukung sekali ya dan disamping itu juga fasilitas yang lain juga banyak apalagi kita lebih GM ini mbak saya dikenal di Sumatera Selatan ini lebih ke tenaga ahli GIS oke geografis geografis informasi sistem itu prodi-prodi lain di Sumatera Selatan belum ada malah jadi di dunia konsultan kalau kita ada kegiatan apalagi berhubungan dengan GIS pasti yang ketemu lu lagi lu lagi oh gitu karena itu-itu orangnya itu-itu aja gitu kan dan jadi pekerjaannya banyak orangnya sedikit nah ini harus jadi salah satu kesempatan loh untuk teman-teman semua yang bingung mungkin mau karena kalau sekarang kan kadang-kadang kita mau milih jurusan kuliah itu ikut-ikutan teman atau paksaan dari orang tua nah kalau misalnya kalian udah tahu nih dan udah yakin banget sama jurusan PWK boleh langsung daftar ke Universitas IGM dan lihat alumni-nya karena sudah terbukti mantap ya nah kalau tadi udah kita udah obrolin tentang Universitas Indobol berubah mandiri sebagai rumah ya yang rumah kedua lah ya bisa dianggap untuk Kak Agung sendiri karena banyak banget kenangannya terus juga bernostalgia setiap kesini itu bernostalgia ya ketemu sama dosen-dosennya terus juga di tempatnya gitu kan nah kalau untuk seorang pendapat Kak Agung atau seorang Marzuki Ali di mata Kak Agung gimana karena kan sekarang Pak Rektor kita Bapak Marzuki Ali yang memang sangat mendukung sekali gitu kan dari yang tadinya jurusan PWK ini sangat apa namanya tabu ya bisa dibilang di Sumatera Selatan dan sekarang jadi bisa terbukti gimana nih kalau menurut Kak Agung kalau pendapat saya pribadi sih jujur ya saya seperti ini itu awal mulanya karena Pak Marzuki Ali oke jadi saya dulu kuliah di semester IGM untuk S1 saya kemarin saya adalah program beasiswa dari beliau langsung beasiswa loh jadi kuliah bener-bener gak keluar uang ya gak keluar sama sekali jadi saya dulu ya keuangan keluarga itu bisa dikatakan kalau untuk beasiswa kuliah itu susah lah saya dulu tamat SFA itu 2007 oke 2007 2 tahun saya dulu kerja di bidang retail kemudian saya sebagai salesman untuk motoris masa sudah saya jalani pokoknya belum kepikiran buat kuliah ya nah di 2009 itu saya bertemu dengan beliau melalui ayah saya sudah bertemu saya cerita bahwa semangat saya ingin kuliah jadi beliau langsung besok datang ke IGM langsung baktar langsung ditawarin untuk kuliah dapat beasiswa itu di bulan Oktober kemudian di bulan Januari kamu selain kuliah langsung kerja di IGM langsung disuruh kerja iya berarti memang benar-benar sosok Marzuki Ali ini bukan cuma sebagai seorang rektor seorang dosen tapi juga mungkin sebagai ayah juga mungkin ya iya benar jadi Pak Marzuki itu sendiri ayah kedua ya bagi saya tisu mana tisu jadi selain saya juga di IGM ini kemarin angkatan saya dulu ada namanya program beasiswa untuk pekapal Quran oh untuk Hafiz pada saat angkatan ke Agung ada ada 3 orang ya 3 orang itu tanpa bayar di kuliah sama saya sama seperti saya malah saya dulu sambil kerja udah kuliah gratis digaji pula digaji pula benar banyak jadi kalau tidak ada bantuan atau baik dari beliau kemarin saya tinggal seperti ini oke terima kasih yang sangat banyak sekali ya mungkin untuk Pak Marzuki Ali ya Bapak kalau menonton ini ini dia salah satu bukti dari kebaikan Bapak selama ini ya Bapak Agung Bahari yang sekarang jadi seorang konsultan perencanaan dan pengusaha kuliner ya oke gak kerasa nih teman-teman ini udah berapa jam nih udah 5 jam kita ngobrol-ngobrol kayaknya ini perut udah keroncongan nih nanti kita langsung pergi aja ke salah satu bisnis ke Agung ya di warung Soto nya jangan lupa datang atau jangan lupa follow boleh follow ada instagramnya boleh kalau untuk instagram kita untuk kuliner adalah sobjakartaomdud oke kemudian untuk usaha interiata adalah Agung Interior Palembang oke Agung Interior Palembang dan satu lagi tadi yang konsultan ada instagramnya konsultan kita gak pakai instagram oke bisa langsung datang atau hubungin aja boleh oke ada alamat kantornya alamat kantor kita di untuk usaha kuliner di Jalan Basuki Rahmat nomor 17 ya persisnya di sebelah Masjid Alfala oke kemudian untuk usaha konsultan saya di Jalan R.A. Abusama di Komplek Vilas Gajaya Indah oke block G nomor 5 oke itu di rumah pribadi ya langsung ya itu kantor oh kantor oh udah ada kantor dan rumah pribadi terpisah pokoknya wah lengkap ya paket lengkap hari ini teman-teman ya ini benar-benar satu cerita yang inspiratif sekali dan pastinya juga kita bersyukur banget karena berkat alumni-alumni yang sudah berhasil gitu kan kita bisa melihat wah ternyata jurusan-jurusan yang memang tadinya belum dikenal di masyarakat di Palembang khususnya Prodi PWK ini sekarang lebih dikenal lagi ya terima kasih ya Kak Agung ya semoga semakin semakin sukses ke depannya semoga semakin banyak apa namanya bisa membuka lapangan kerja untuk semua orang gitu kan dan sukses di bisnis konsultannya jangan lupa nanti kalau saya mau bikin rumah tolong ya siap siap ya oke apa yang gak buat IGM IGM di dadaku oke deh terima kasih yang sudah menonton hari ini jangan lupa like komen dan juga subscribe dan saya pamit dulu teman-teman ya safety angel lah sign out dulu dari apa namanya kok ruang denger sih oke kita bakal ketemu lagi nanti di next episode bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax